Yang memirsa usaha penyegelan paksa dari Dinas Lingkungan Hidup Moro Jambi kepada sebuah perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit di wilayah Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi nyaris ricu. Pasalnya perusahaan perkebunan tersebut telah membuat pencemaran lingkungan dengan menghasilkan limbah yang membahayakan warga setempat. Dan atas pencemaran tersebut, PT. PAL dibekukan aktivitasnya. Inilah proses penyegelan PT. PAL oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Moro Jambi. Untuk melakukan penyegelan terhadap sebuah perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit kami sore kemarin. Sejumlah petugas TLH dan keamanan dari polisi TNI terlihat berada di lokasi perusahaan pengolahan minyak. Penyegelan PT ini pun nyaris ricu antara pihak perusahaan dan warga pengepul buah sawit yang telah menjalin kerjasama dalam pembelian tandam buah segar atau TPS. Mereka tidak mau perusahaan tersebut disegel dan ditutup paksa. Meski demikian pihak Dinas Lingkungan Hidup Moro Jambi tetap melakukan penyegelan dan pelanggaran untuk operasional perusahaan karena kegiatannya telah menimbulkan pencemaran lingkungan di wilayah tersebut. Sementara itu pihak Dinas Lingkungan Hidup Moro Jambi memastikan bahwa penyegelan yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hingga sampai pihak perusahaan memperbaiki sistem instalasi pengolahan limba dengan benar. Ada pun masalah tanggungan perusahaan dengan masyarakat di luar WNN Dinas Lingkungan Hidup Moro Jambi. Pinti Kual ini sudah kami berikan keguruan terpulis di bulan, September yang lalu. Kita berikan waktu mereka untuk melakukan pembentahan. Karena ada dua pelanggaran yang sangat berat yang mereka lakukan bahwa mereka tidak memiliki izin pembuangan limba cair. Kemudian satu lagi tidak memiliki izin pembuangan emisri udara. Jadi artinya bahwa perusahaan ini adalah ilegal. Siapapun yang memperhatikan perusahaan ini artinya ilegal. Karena mereka tidak berizin. Itu yang pertama. Kita berikan waktu selama 60 hari. Kemudian setelah 60 hari kita berikan paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah. Di saat kita turun ke lapangan, ternyata ada beberapa titik kolam yang dilakukan oleh yang mengoperasikan di sini. Yaitu membaikpas di kolam limbah 12. Jadi mereka jebol limbahnya kemudian keluar ke media lingkungan. Satu lagi. Mereka pompa kolam limbah 2 ke posisi lain aplikasi yang ada di belakang perumahan. Jadi dua pelanggaran ini yang kita temukan, kita lakukan pemasangan segel di dua tempat ini. Dari penyetopan kegiatan perusahaan tersebut, sejumlah warga malah berharap agar secepatnya dilakukan. Selain itu warga juga mengharapkan pihak perusahaan bisa membayar tanggungan uang atau TPS kepada warga yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Menipu. Kalau asum siku jelas menipu. Menipuan. Menipu. Duit kami 2 miliar, duit kawan-kawannya ada sekitar 19 miliar, ada yang 5 miliar. Sampai sekarang, gak ada solusinya. Gak ada yang bertanggung jawab. Tiba-tiba ini mau disegel, ditutup, terus kalau asum siku lagi posisi mau dari pihak PT PAL mau masuk lagi. Nah saya mohon tadi pada Bapak dan Dem, saya terima kasih sekali, Pak Kapolsek terima kasih. Dan pas KP Geland, kini perusahaan tersebut dijaga ketat oleh pihak keamanan dari TNI, Polri di wilayah setempat.